Microsoft baru saja meresmikan sistem operasi, OS PC penerus Windows 10 yang diberi nama Windows 11. OS tersebut hadir dengan sejumlah pembaruan fitur dan desain antarmuka, UI, yang lebih segar dan bersih, salah satunya adalah tampilan taskbar dan menu start yang kini menyerupai Mac OS. Pemiliki lisensi Windows 10 bisa mendapatkan upgrade ke Windows 11 secara gratis. Hal ini sama seperti Windows 10 beberapa tahun lalu, yang juga bisa didapatkan secara cuma-cuma oleh para pemilik lisensi Windows 7 dan 8. Baca juga, Windows 11 resmi meluncur, tampilan lebih segar hanya saja, spesifikasi perangkat pengguna harus memenuhi syarat minimum yang telah ditentukan Microsoft. Beberapa di antaranya seperti prosesor, CPU, 64-bit yang memiliki 2 inti, dual-core, atau lebih dengan minimal kecepatan 1 GHz, RAM 4 GB, media penyimpanan minimum 64 GB, hingga pengolah grafis, GPU, yang telah mendukung DirectX 12. Meski demikian, Microsoft belum mengumumkan jadwal kehadiran Windows 11. Hanya disebutkan bahwa OS Anyar ini bakal dirilis pada musim liburan tahun ini, jadi kemungkinan sekitar November atau Desember mendatang. Adapun Windows 11 versi public beta bakal diluncurkan lebih dulu sekitar minggu depan, sebagaimana dihimpun kompas tekno dari Windows Central, Jumat, tanggal 25 Juni tahun 2021. Selain tampilan taset bar dan menu start yang dirombak, Windows 11 juga hadir dengan sejumlah fitur baru. Salah satunya adalah Snap Layout, Snap Group, dan Desktop yang disebut akan memudahkan pengguna untuk mengatur lebih banyak jendela dan mengaksesnya lebih cepat, ketika sedang melakukan multitasking. Ada pula panel widget yang bisa dimunculkan dari sisi kanan layar yang bisa memberikan kilas informasi dari semua aplikasi, serta dukungan untuk perangkat touchscreen. Selain itu, Microsoft juga mengumumkan bahwa beberapa aplikasi Android akan tersedia di Windows Store dan akan bisa berjalan di Windows 11 tanpa perlu modifikasi khusus, seperti aplikasi media sosial dan game. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.